Ya, jadi magic life karunia luar biasa Kenapa saya katakan seperti itu? Memang keajaiban hidup yang diberikan kepada saya dan tentunya pada ibu dan bapak-bapak Itu akan luar biasa Mengapa luar biasa? Karena itu efek dari konsumsinya itu relatif sangat cepat dan amazing banget Kita terkejut gitu ya Nah, pada kesempatan ini tentunya saya berterima kasih pada Pak Enjin, Pak Enjin, Pak Enjin, Pak Erwin Dan khususnya pada sahabat saya yang luar biasa Masya Allah Saya kalau mengatakan dulu Saya ingin nangis ya Karena beliau selalu kalau menemukan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, kehidupan akhirat Dia selalu ingat saya Teman SMA ya Bu? Teman kuliah di Indonesia ya Jadi gini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Saya usia-sia 63 63 tahun sudah pensiun ya Ustaz saya biasalah kalau pensiunan kan Cari akhirat Dan merasa hidupnya sehat Jadi Salah satu yang mau ceritakan Tadi kita bicara seorang Orang yang sakit, orang yang sakit Ya Bu? Ini mungkin bisa disaring juga kepada orang lain Jadi ternyata setelah saya membaca buku ini Ini adalah buku sumber kehidupan mengenai keajaiban dan tidak Jadi saya sarankan ibu harus punya buku ini Karena di buku ini akan cerita Apa sih itu peptide? Bagaimana peptide itu bekerja di dalam tubuh kita? Dan mengapa kita butuh peptide? Jadi dari WHO Sebelumnya itu dinyatakan Manusia itu selalu berada dalam keadaan Sakit dan sehat Ternyata kemudian ada yang ditemukan Manusia itu berada di dalam sub kesehatan Jadi ada yang sakit Sub kesehatan dan sehat Dan rata-rata manusia itu berada di dalam sub kesehatan Jadi kalau Bapak baca buku ini di halaman 8 Paragraf kedua itu dimulai Dikatakan bahwa manusia itu rata-rata merasa sehat Badan nasib Mengapa? Karena tidak ada tanda-tanda sakit Tapi dengan berjalannya waktu Maka organ-organ tubuh di dalam tubuh kita akan menurun Barulah muncul penyakit Dan ternyata itu sudah kronis Itu yang membuat saya makin jatuh cinta Dan makin bersyukur ya pada Ibu yang mengajak saya Nah sekarang saya cipta bagaimana Pepe memberikan keajaiban dalam hidup saya Saya dari dulu pakai kacamata Khususnya plus ya Jadi Nah nah disini ada tabur mata saya coba Tabur mata dan saya sekarang lepas kacamata Buat saya setang pensiun itu berat bahwa kacamata ya Sekarang tidak perlu kacamata saya Betul-betul tidak butuh saya kacamata Kemudian saya merasa badan saya sehat Karena saya kalau malam itu kedinginan Jadi kalau malam tanpa AC Saya harus baju rangkap dua Pakai bed cover Saya pikir ini sudah tua ya Kayak begini gitu ya Tapi ternyata itu sebetulnya gejala kelopos tulang Kenapa? Saya dulu Saya punya keloid Keloid mungkin ibu-ibu kalau ada yang tahu itu sebetulnya keturunan ya Kalau ada yang luka itu membesar Membesar-membesar dan itu akan menjadi kanker Itu sebetulnya kanker kulit yang cinak ya Tapi dia akan mengganas Dan itu gak ada obatnya Saya sudah browsing di mana-mana Itu gak ada obatnya ya Satu-satu cara yang terkucilkan disuntik Suntik pakai kenakot Dan itu ternyata ada efeknya kelopos tulang Itu yang terjadi pada saya Saya tadi gak sadar dong ya Karena merasa oke-oke aja badannya selama ini tadi Berada di dalam suku kesehatan ternyata ya Setelah saya mengetah Kaki saya dua-duanya nyiluk nih Nyiluk sekali Padahal apanya ya Tapi berdasarkan ibu Asuti Anaknya yang kena manginitis juga kan Pada saat minum sakit kepala Jadi dia berreaksi kepada sasaran kelihatannya Saya bersugesi ini pasti reaksi Betul Setelah beberapa hari itu hilang Dan kerasa di badan saya enak sekali Terus saya kebetulan ada andein Andein juga saya hilang Saya sebelumnya naik tangga Sakit lututnya Hilang Terus jalan Bang Soe itu kan tinggi ya Ringan Rasanya Jadi udah lah Saya jatuh cinta habis Dengan Biasa Seperti itu Saya belum minum Bandone lho ya Tapi serasa Di perut saya Mulai kembis Jadi mungkin Kalau saya bilang Itu dari Naturi ini ya Naturi ini ya Jadi saya ngerasa Ya walaupun udah tua Kadang-kadang ngacak juga ya Ini Ada perbaikan Dia seneng aja ya Walaupun sudah tua Dan gak ada yang Lihat ya Nah kemudian Anak saya Anak saya itu Sebelumnya adalah aklit Setelah bekerja Duduk Makan Dines Makan ya Naik berat badannya Taniknya berat badannya Ibu ya Dan Naturi 185 Berat badannya Ibu ya Udah lama-lama Naik 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 Dan Yang paling mengkhawatirkan Itu kalau malam bu Tidur tuh ngorok Kayak orang Cari nafas Gitu Susah sekali Saya kan Aduh Gimana sih Ada itu namanya Istilahnya Jadi orang itu bisa Hilang nyawa Karena pada saat tidur Hilang Nafasnya itu ya Memang Saya Saya udah Sengah mati Mas ini minum Ini loh Untuk diet Minum ini Di diet Enggak Enggak Terus Saya suruh olahraga Juga enggak Karena dia cedung Males Capek Dan ternyata Belakangnya saya baru tahu Dia ternyata Kalau malam itu kan main game Itu ternyata Dia setelah kerja itu Dia main game Game Gamer Memang ya Pada dasarnya Dia senang Ternyata kan Nggak bisa tidur Karena setelah itu Setelah saya Saya paksa Itu ya Artinya dia Sebetulnya bisa beli Tapi Nggak tahu nih Males Karena menurut dia tuh Kalau diet itu Harus tersiksa Nah Minum ini Ternyata dia merasakan Tidak perlu Merubah pola makan Dia kan penci Penci Penikmat makanan Jadi kelihatannya Makannya masih oke Terasa badannya enak Pagi-pagi Jadi jam 9 Itu dia ngantuk Tidur Nah itu pola tidur Memperbaiki pola tidur Itu juga saya rasakan Pagi-pagi bisa bangun Olahraga Badannya kerasa enak Satu bulan tuh Kan saya selisinya Dengan anak saya tuh Setelah bulan ya Karena saya Beliau Anak saya di Semarang Jadi saya ngasih Sambil dijelaskan Nih Nggak usah beli Minum gitu ya Tinggal minum Nah sekarang Kemaren Kemaren ya hari apa ya Udah habis Dia sadar beli sendiri Tapi terasa Badannya enak Terus Dia terasa Pengen olahraga terus Kemudian pola tidurnya Pola tidurnya Lebih baik Berat badannya Ya walaupun 6 kilo terhadap Berat badan sebesar itu Tidak kelihatan Tapi buat dia Kejutan gitu ya Karena kemarin-marin Turun 1 kilo aja Susahnya setengah mati Gitu loh ya Jadi Untuk teman-teman Yang belum Belum Mencoba Waduh Sayang Sayang Itu betul-betul Keajiban Waduh Yang buat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih